Hai Bipin asal Jepang J1 mengajak pemain tim masa Indonesia yang berkarir di Jepang Pratham Arhan untuk berkolaborasi hal ini merupakan cara Bipin tersebut mempromosikan konser mereka yang akan dilaksanakan di Jakarta terwaktu dekat bagi ritim masa Indonesia Arhan dan kini berkarir di Jepang bersama tim ibu kota Tokio Verdi Kipra Arhan di Tokio Verdi mengundang minat para pecinta sebab bola Indonesia Oleh karena itu Bipin J1 mengajak orang selaku orang Indonesia untuk berkolaborasi dalam mempromosikan turunnya Jakarta merupakan salah satu kota yang akan disinggahi oleh Bipin tersebut mereka mengunggah sebuah video di media sosial resmi J1 terlihat dua personil Bipin tersebut Kiko Satu dan Jun Ki Kono mengenakan kostum hijau Tokio Verdi bersama Arhan mereka bermain bola sebentar selagi Arhan mengajarkan cara mengopor bola dengan baik setelahnya ketikanya menarik dengan latar belakang banner Tokio Verdi Aksi Arhan suantang mengundang tanyaan netizen khususnya para pecinta sebab bola Indonesia sebab alih-alih beraksi di lapangan hijau bersama Tokio Verdi dia justru muncul dalam promosi boyband tersebut dia pemain bola pemarketing sebenarnya sih merangkap jadi staf marketing dan sesmet kah nomor 12 ini saja berkabung dengan Tokio Verdi menit bermain Arhan memang terpangkat seratis pada musim ini pemain berusia 21 tahun itu hanya bermain tiga kali di semuacang terakhir kali Arhan bermain untuk Tokio Verdi adalah pada 6 Oktober 2023 yang lalu kontrasi minju ekspulsi itu pun hanya sebelum menit selagi Tokio Verdi menelan kekalahan 01 di laga 2 Jepang 2023 yang lalu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.